Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Joyliss pasti pernah lihat foto-foto proklamasi ini kan? Tapi tau gak nih siapa fotografernya dan kira-kira kamera apa yang dipakai? Ini Franz Bendur, fotografer yang ikut mengabadikan momen bersejarah di dalam foto-foto tadi. Beliau lahir di Kawangkoan, Minahasa, Sumatera Utara pada 16 April 1913. Berkat kakaknya, sejak usia muda beliau menggeluti bidang fotografi dan akhirnya bekerja sebagai wartawan. Ketika beliau bekerja di Surat Kabar Asia Raya, beliau mendengar kabar mengenai diadakannya proklamasi kemerdekaan. Karena itulah beliau dan kakaknya Alex Mendur mendatangi kediaman Soekarno. Ia kemudian mendokumentasikan pembacaan proklamasi bersama kakaknya. Tapi mengambil foto bersejarah ternyata tidak semudah itu. Film milik Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang karena tidak ingin bukti kemerdekaan Indonesia tersebar. Karena kecerdikannya, Franz Mendur mengubur film miliknya di halaman kantor Asia Raya dan berkata pada pihak Jepang bahwa ia sudah tidak menyimpan filmnya. Berkat hal itu, kita bisa melihat foto-foto bukti kemerdekaan Indonesia sampai hari ini. Nah, di foto ini beliau terlihat mengalungkan kamera di dadanya. Menurut pengamatan tim Joel, kamera yang beliau pakai ini adalah kamera Leica 3A plus lensa light sumar 5 cm f2 collapsible. Kalau menurut Joelis, kamera Leica tipe apa yang dipakai Franz Mendur? Kita tunggu komen kalian di bawah ya! Terima kasih telah menonton!